Rumah berfungsi untuk melindungi penghuninya dari panas matahari, hujan, serangan binatang buas hingga tindakan kejahatan orang lain. Selain itu, rumah juga digunakan sebagai tempat kumpul bersama keluarga. Supaya bisa berfungsi secara maksimal, rumah harus terasa aman dan nyaman digunakan. Ada pun salah satu cara yang bisa Anda lakukan untuk memaksimalkan fungsi rumah ialah menata interior rumah tak terkecuali rumah kecil sekalipun. Anda perlu mengetahui tips menata interior rumah kecil supaya terlihat lebih luas. Rumah kecil atau minimalis memang tidak memiliki ruang yang cukup lega. Meski begitu, Anda bisa menyiasatinya dengan menata interior rumah secara tepat. Penataan peralatan interior yang tepat justru akan memberi ruang lebih longgar. Hal ini memberi kesan interior rumah yang lebih luas. Untuk Anda yang ingin menata interior rumah minimalis, ada baiknya Anda simak tips menata interior rumah kecil yang kami bagikan berikut ini. Tips menata interior rumah kecil berikut ini adalah deretan tips menata interior rumah kecil selengkapnya untuk Anda. Pintu salah satu hal yang perlu Anda pertimbangkan dalam menata interior rumah kecil ialah pintu. Pastikan bahwa ukuran pintu yang Anda pilih sesuai untuk rumah Anda untuk memberi kesan luas. Ada baiknya Anda memilih jenis pintu geser yang terbuat dari triplek maupun kayu. Selain itu, Anda juga bisa memilih jenis pintu ayun maupun pintu dengan rel. Warna dalam menata interior rumah kecil. Anda juga perlu memperhatikan pemilihan warnanya. Ada baiknya Anda memilih warna yang terang. Meski begitu, Anda juga bisa memilih jenis pintu.